Kami sangat bersyukur karena kami disertai, kami dipelihara dan kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Sore hari ini kami datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu. Kami percaya Tuhan engkau melihat ke dalam setiap hati umatmu dan hamba-hambamu. Setiap kami yang datang dengan kerinduan yang sungguh, Tuhan pasti menjamah kami, mengubah kami. Dengan kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan biar namamu dimuliakan, namamu ditinggikan, namamu disembah. Terpujilah nama Tuhan, kami terima sukacita, kami terima kekuatan yang baru, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi setiap kami. Terpujilah engkau, kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami memulai ibadah kami, dan kami menyambut lawatan Tuhan. Amin. Yang ku sembang hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjungi hanya Yesus, sebab kau malaku Yesus, kau malaku Yesus, engkau Tuhanku. Yesus, engkau Raja ku yang turun ke dunia, oh Yesus. Curahkanlah rohmu bagi umatmu, Tuhan. Curahkan roh kudusmu, kini aku menyembah masuk hadiranku. Yang ku sembang hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjungi hanya Yesus, sebab kau malaku Yesus, kau malaku Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus, kau malaku Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Kau malaku Yesus, kau malaku Yesus. Yang ku puja hanya Yesus, kau malaku Yesus. Ku sempatah curahkan roh kudusmu Kini aku menemah masuk hadiraku Yesus kau menemahku Yesus engkau Tuhanku Yesus engkau Raja ku Yang turun ke dunia Yesus Ku sempatah curahkan rohku bagi kami Tuhan Dan roh kudusmu Kini aku menemah masuk hadiraku Yesus kau alaku Yesus kau disembah Tuhan sore ini Yesus kau dipuji Kau disanjung tinggi Engkau Raja ku Kami sembah Kami terima rohmu tercurah bagi kami Kami sembah Masuk hadiratmu Kini aku menyembah Masuk hadiratmu Masuk hadiratmu Masuk hadiratmu Kaurap atas syakarapah Angkat suara kita untuk menyembah Tuhan setara ku Jangan ada yang terdiam Pujilah namanya Bepaskan rohmu untuk menyembah Tuhan sore ini Dengarlah pujian umatmu Terimalah sembahkamu Terimalah pujian kami Terimalah Terimalah ya Tuhan Menyukakan hatmu Itu kerintuanku Meninggikan engkau Ratu itu rinduku Tuhan 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 Selamat menikmati 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 Bagaikan Selamat menikmati 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 Oh, bagaikan dalam, begitu dalam, kesetiaan. Bagaikan tiada terhitung, tiada terhitung, pertolonganmu, tiada terhitung, kebaikanmu di dalam hidupku. Siapa yang percaya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis di dalam setiap kehidupan kita. Kesetiaannya, pertolongannya, dan kebaikannya pasti kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Bapak-Ibu saudara, hari sore hari ini saya ajak bersama angkatlah pujianmu, angkatlah suaramu kepada Tuhan. Naikkanlah ucapan syukurmu kepada dia, sebab dia baik. Kami bersyukurmu. Kami bersyukurmu. Kami bersyukurmu. Kami bersyukurmu. Nama syukurmu. Kami bersyukurmu. Janganji. Kami bersyukurmu. Kami bersyukurmu. Kami bersyukurmu. Kami bersyukurmu. Betapa panjang dan lebarnya kasihmu di dalam hidup kami itu. Betapa luas dan betapa dalamnya kasihmu bagi setiap kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu, Tuhan. Hati kami limpa dengan ucapan syukur kepadamu. Biarlah sore hari ini, engkau mendapati setiap kami. Para jemaatmu, para pelayanmu di tempat ini. Kami limpa dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami berkenan pujian kepadamu. Yang kami bersyukurmu. Jika kita bersyukur kepadamu, Jika kita bersyukur kepadamu. Kami bersyukurkan diri, Buat cintamu. Kami bersyukur kepadamu. Kau menghasilkan Kau menghasilkan Mari katakan terima kasih Yesus Terima kasih buat cintamu Terima kasih buat anugerahmu Terima kasih buat nafas hidupmu Terima kasih buat nafas hidupmu Kami bersyukur Kinaralah baralabara Kinaralah basyara Terima kasih Tuhan Mari kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi Bagaikan langit yang membentang Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Tiada terhitung Takkan pernah habis Tuhan Takkan pernah habis Tuhan Pertolongan Tiada terhitung Tidak ada terhitung Kami bersyukur Tuhan Tidak ada terhitung 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 Tidak ada terhitung, Tidak ada terhitung, Pertolonganmu, Tidak ada terhitung, Kebaikanku, Kebaikanku, Di dalam hidupmu. Dengan sukacita ku kan nari, Dengan suara-sara membuji, Kunaikan pujian, Haleluya. Yang ibatnya sang raja, Yang ibatnya sang raja. Tidak ada terhitung, Pertolonganmu, Tidak ada terhitung, Seumur hidupku. Satu kali lagi katakan. Kasianlah tak berkesudahan, Selalu baru di setiap pagi, Rahmatnya ku tak pernah berakhir, Seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, Dengan suara-sara membuji, Kunaikan pujian, Haleluya. Yang ibatnya sang raja, Yang ibatnya sang raja. Kita nyatakan kasih setia Tuhan kita Bapak Ibu. Kasianlah tak berkesudahan, Selalu baru di setiap pagi, Rahmatnya ku tak pernah berakhir, Seumur hidupku. Kasianlah. Kasianlah tak berkesudahan, Selalu baru di setiap pagi, Rahmatnya ku tak pernah berakhir, Seumur hidupku. Kasianlah tak berkesudahan, Selalu baru di setiap pagi, Rahmatnya ku tak pernah berakhir, Yang ibatnya sang raja, Yang ibatnya sang raja, Dengan sukat cita ku tak menari Dengan suara-suara memuji Kuna ikan usia halia Nyanyi batu dan sang raja Satu kali lagi Bapak di suaraku Lantengkan di tanganku Dengan sukat cita ku tak menari Dengan sukat cita ku tak menari Kuna ikan usia halia Nyanyi batu dan sang raja Nyanyi batu dan sang raja Nyanyi batu dan sang raja Selamat jauh Halia Halia Siapa rindu bernyanyi bagi Tuhan dan raja kita lebih rasat lagi Dikatakan ambil Suara-suara bagi Tuhan kita haleluya Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Hari berganti hari Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupmu Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tidak ada berkesudahan Oh kasih setiapmu Tuhan Selalu beri amatmu Bagi ku Mari berdari-dari Lata kulihat kasihmu Tak pernah berakhir Akan jumpa kita sama-sama Tuhan yang sempai Sungguh amat baik Untuk selama lelamanya Tuhan yang sempai Tuhan yang sempai Sungguh amat baik Untuk selama lelamanya Tuhan yang sempai Sungguh amat baik Untuk selama lelamanya Tuhan yang sempai Haleluya Tuhan Tuhan yang sempai Sungguh amat baik Haman baik Untuk selama lelamanya Untuk selama lelamanya Untuk selama lelamanya Tuhan yang sesuai Tuhan yang sesuai Tuhan yang sesuai Tuhan yang sesuai Untuk selama dalam mana Tuhan yang sesuai Dari selama mana Sampai selama namanya Untuk selama namanya Untuk selama namanya Yang merasakan kebaikan Tuhan yang dekat Tuhan yang sesuai Tuhan yang sesuai Tuhan yang sesuai Salah selamatkan Tuhan kita Haleluya Haleluya Dia Tuhan kita yang baik Siapa namanya Siapa namanya Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Mari Bapak Ibu Kami beri puji Kami beri hormat Segala kuasa Kemuliaan kepadaku Lari memuji Lari memuji Kami beri hormat Kami beri hormat Segala kuasa Kemuliaan kepadamu Mari memuji Mari memuji Dari bahan Yang percaya katakan Kuasa Iblis Telah di kalah Kapan Kini Saatnya bersoran Mari bersuka Sora Mari bersuka di hadapan Tuhan Dengan minyak kesukaan Aku yang baru Aku yang baru Telah dicurangkan Sorai Sorai Kemenangan Kami beri puji Kami beri hormat Segala kuasa Kemuliaan kepadamu Mari memuji Alah yang hidup Ada domba alam Pemberitaan selamanya Tuhan terangku Kepuat aku Kepada siapa Ku harus takut Tuhan melindungku Keselamatanku Tuhan terangku Tuhan terangku Kami beri puji Kami beri hormat Segala kuasa Kemuliaan kepadamu Mari memuji Tunceng Men control Tuhan terangku Tuhan terangku Tuhan Tuhan terangku Tuhan terangku Ada domba Allah, pemerintah selamanya, selamanya. Suara-suara bagi dia, amin. Silahkan duduk kembali bapak-ibu saudaraku. Bapak-ibu saudaraku. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukumnya. Atau dapat aku menghitung. Kebesaran kasihmu ya Tuhan yang kau berikan. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihi ku. Kau lancaminan hidupku. Kau jadikan hidupku ini Tuhan. Kau jadikan hidupku lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Dalam hidupku. Dalam hidupku. yang kau berikan. Kita angkat tangan sama-sama saudaraku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihi ku. Kau lancaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihi ku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Aku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihi ku. Ku bersyukur padamu. 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 Tuhan. Istimewa di hadapan Tuhan. Karena itu dia akan memberikan segala yang terbaik yang dia punya bagi engkau dan saya. Karena dia cinta kita semua. Sepakat bilang amin. Satu Korintus, pasal yang kedua, ayat yang kesembilan. Apa yang tidak pernah kita lihat. Apa yang tidak pernah kita dengar. Bahkan yang belum pernah timbul di hati kita. Tuhan sediakan bagi kita yang cinta Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sore hari ini saya mau sedara menyanyikan lagu ini bukan dengan ngomel, dengan sungut-sungut. Tapi dengan hati yang bersyukur. Walaupun engkau sekarang walaupun kita sekarang masih mengalami begitu banyak tantangan. Tapi saya mau kita lakukan satu hal. Bersyukur. Dan percaya waktu engkau bersyukur, bernyanyi, kita angkat kedua tangan. Kita menerima yang terbaik. Sepakat angkat kedua tanganmu. Persiapkan hidup dan hatimu. menerima yang terbaik dari Tuhan sore hari ini. Mari bersyukur dengan segenap hati. Bapak Ibu sendiri bernyanyi katakan, ku bersyukur katakan ku bersyukur padamu ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kau Tuhan. Kau lah kepastian dan jawaban bagi kami. Kau lah jaminan hidupku. Hatimu wadamu. katakan ku bersyukur padamu ya Tuhan. Kau kami menerima yang terbaik suara ini. yang mengasihiku kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini. Katakan kau jadikan hidup ini ya Tuhan. Kau jadikan hidup ini ya Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jangan turunkan tanganmu. Sembah dengan hati yang bersyukur. Dan terimalah yang terbaik yang datang dari Tuhan sendiri. Untuk engkau Bapak Ibu saudaraku. Untuk kita hamba-hamba Tuhan. Kami menerima yang terbaik sore hari ini. Terima kasih, terima kasih. Jangan turunkan tanganmu. Kau menerima yang terbaik. Kau sediakan yang terbaik bagiku. Ku buka hati dan hidupku. Ku angkat tangan di hadapanmu. Ku terima yang terbaik. Kau jadikan hidup ini ya Tuhan. 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 Tuhan. Kau jadikan hidup ini ya Tuhan. Kau jadikan hidup ini ya Tuhan. Tuhan. Kau jadikan hidup ini ya Tuhan. Kau jadikan hidup ini ya Tuhan. Kau jadikan hidup ini ya Tuhan. Karena kami selalu heran dan takjub. Akan bagaimana Tuhan mengasihi kami. Memberkati kami. Menolong kami. Tepat pada waktunya. Tuhan kami mengasihimu. Yang dapat kami persembahkan hanya ini. Pujian dari hati kami. Ucapan syukur dari hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala yang baik. Yang Tuhan kerjakan. Bahkan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau tidak putus-putusnya mengenapi rencanamu dalam hidup kami. Engkau tidak henti-hentinya menunjukkan bahwa engkau mengasihi kami. Seperti lagu yang kami naikkan. Hatimu ada bagiku. Oh siapakah kami ini Tuhan. Sehingga kami menerima kehormatan yang begitu besar. Engkau selalu mengingat kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu membela kami. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Tuhan terima kasih banyak. Kalau kami bernyanyi lagu ini. Kami nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sebab hati kami sungguh bersyukur. Dan kami tahu. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Cemaat sendiri bernyanyi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Kau Tuhan yang mengasihi ku. Tuhan yang mengasihi ku. Kau jadikan hidupmu. Kau jadikan hidupmu. Kau jadikan hidupmu. Nah hidup ini. Lebih indah dan lebih berharap. Semua tangan diangkat dua-duanya tanganku bersyukur Bersyukur kepada Tuhan yang mengasihiku Kau lah jaminan hidup hatimu pada bagiku Kau bersyukur pada Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga Kau jadikan hidupku ya Tuhan Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga Aku bersyukur Terima kasih Mari kita berdoa yang percaya Yesus hadir dalam ibadah ini Angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi Selamat sore roh kudus Bapak kami bersyukur atas segala kemurahan kasih Pengampunan Kesetiaan Berkat Mujisat Yang terus kami terima daripadamu yang tiada henti-hentinya Kami tahu engkau berikan itu untuk menjadi Bukan menjadi kesombongan dan berhala kami Tapi supaya kami menjadi berkat bagi sesama dan mempermuliakan engkau Ini saatnya engkau berbicara kepada kami semua Sampaikan isi hatimu Melalui hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Lawat kami semua dengan firmanmu Sehingga sore ini juga yang lemah dikuatkan Bahkan yang sakit engkau sembuhkan Yang terbelenggu dimerdekakan Yang jalan hidupnya masih tertutup Tuhan buka jalan Sehingga yang kekurangan diberkati dari berkelimpahan Kami pakai itu untuk jadi berkat dan mempermuliakan engkau Sekali lagi Tidak untuk kami berhalakan sukses berkat itu Tapi supaya engkau dimuliakan dan kami jadi berkat Dan dorong kami supaya lebih bersemangat Berprestasi dalam pekerjaan kami masing-masing Tuhan yang diagungkan Datanglah kerajaanmu jadi kehendakmu atas ibadah kudus sore hari ini Dalam nama Yesus kami sambut firmanmu Haleluya Amen Tetap berdiri Shalom Masih sama teputangan orang Jakarta Mana teputangan Betaningin dan yang paling hebat Selamat Pasca Belum terlambat saya ucapkan Karena minggu lalu kita rayakan Pasca Dan sekarang pun saya tetap berdiri Menyampaikan tentang Pasca yang sejatinya Matius 28 Kita baca berbalasan Matius 28 Saya baca ayat 1 Jemaat baca ayat 2 Berbalasan sampai ayat 10 Dengan keras kita membaca berbalasan Setelah hari sabat lewat Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengkubur itu Dua Wajahnya bagikan kilat dan bakainya putih bagikan salju Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati Ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata Salam bagimu Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya Katakan A Amin Silahkan duduk Perikop yang kita baca ini tentang kebangkitan Kristus Saya mau ajak mundur tidak ada kebangkitan tanpa kematian Semua katakan Amin Dan saya mau bahas tentang kematian Membanta statement dari kritikus Bani Kedar Berkata Tuhannya orang Kristen itu mati dibunuh Bahkan banyak pendeta berhotbah bahwa Yesus mati dibunuh Alkitab tidak berkata demikian Penyaliban itu cuma sarana saja untuk Yesus menyerahkan nyawanya Tapi sekali lagi Tidak ada fakta bukti bahwa Yesus mati dibunuh Apakah cukup enam jam terpaku kaki, tangan Dan Makota Dori bisa mati? Tidak Yesus disalib dari jam sembilan pagi Jam sampai jam 12 terang benerang Jam 12 sampai jam 3 sore Gerhana matahari gelap bulita Total enam jam Jam 3 sore Tinggal 3 jam lagi ketemu hari sabat Jam 6 sore hari jumat sabat dimulai Sampai jam 6 sore hari sabtu Nah imam-imam kepala menghadap Pilatus Ini hari persiapan sabat Menurut Torah tidak boleh ada orang yang tergantung di kayu salib Pilatus tanya lantas bagaimana? Harus dibunuh Dikirim prajurit Untuk membunuh Betul Penjahat di kanan kiri Yesus dimatikan Tapi begitu prajurit sampai pada Kristus Dia kaget Yesus sudah mati Dia balik lapor kepada Pilatus Pilatus Yesus sudah mati Pilatus tanya siapa yang bunuh dia? Tidak tahu Tidak ada ayat Yang membuktikan bahwa prajurit-prajurit yang membunuh Yesus Saking marah kesalnya dilihat kenapa orang ini sudah mati tanpa dibunuh Maka lemparkan tumbak Yesus ditumbak itu waktu sudah mati Mengancap di lambung Keluar darah dan air Saya mau ajak seorang lihat satu ayat Dan ayat ini membuktikan bahwa Yesus tidak mati dibunuh Katakan amin Dari ayat ini juga kita mengerti Apa yang menjadi tugas kita dari Tuhan Yohanes pasal 10 Injil Yohanes 10 ayat 17 dan ayat 18 Tolong Ayat 17 kita baca dengan keras bersama-sama Dua, tiga Bapak mengasihi aku Mana suaranya? Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk Aku memberikan untuk menerima kembali Lebih tegas di ayat 18 Ayo dengan suara yang keras bersama Dua, tiga Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri Terus Tidak ada seorang pun yang mencabut nyawaku Aku berkuasa memberi Aku berkuasa menerima kembali Inilah tugas yang kuterima dari Bapak Ayat ini jelas Yesus tidak mati dibunuh Dia serahkan nyawanya Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Siapa bilang alanya orang Kristen Kalah dan mati dibunuh Saya berandai-andai Andai kata Yesus tidak menyerahkan nyawanya Adakah malaikat pencabut nyawa yang berani cabut nyawa Yesus? Tidak ada Kalau dia mau sampai hari ini tergantung di kayu salib Dan tidak mati-mati, bisa Tapi akan lain ceritanya Kita tidak punya juru selamat Intinya Pengorbanan Kristus tidak ada andil manusia 100% inisiatif Kristus sendiri Menyerahkan nyawanya Demi menyelamatkan saudara dari kutuk, dosa, dan maut Ala kita bukan ala kalah Tapi ala yang mengalah agar kita selamat Sekali lagi tepuk tangan yang terkas untuk Tuhan Masuk pertanyaan lebih dalam lagi Mengapa Yesus mau mati di kayu salib? Ala harus datang ke dunia Masuk Rai Maria Lahir di kandang hina, setelah dewasa Dia mati di kayu salib Jawaban para pendeta Karena ala mengasihi kita Kita kejar pertanyaan lebih dalam lagi Mengapa Yesus mengasihi kita Sampai mau mati di kayu salib? Kalau Anda tidak punya dasar iman yang benar ini Ini gampang sekali kita lemah ketika ada masalah Dan gampang sekali kita terpengaruh sehingga menjadi mu'alaf Mengapa Yesus mau mati di kayu salib? Betul dia mengasihi kita Tapi kita kejar lagi Mengapa Yesus mengasihi kita? Mengapa dia mengasihi kita? Padahal kita orang berdosa Dengar baik-baik Roma 3.23 Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Akibat dosa hilang kemuliaan Allah Adakah malaikat atau nabi di bumi bisa kembalikan kemuliaan Allah itu? Tidak ada Karena itu milik pribadi Allah sendiri Itu sebabnya dia harus datang ke dunia Ketika dia mati bangkitnya ke surga Setiap orang yang percaya menerimanya Iwana 1 ayat 12 Diberi kuasa kembali menjadi anak Allah Kemuliaan Allah dikembalikan Akibat dosa Bukan hanya kemuliaan Allah Akibat dosa maut Siapa yang bisa bereskan maut? Amal perbuatan baik kita bisa kembalikan Itu kita lewat dari maut Dan kemuliaan Allah kembali tidak bisa Malaikat bisa tolong tidak bisa Sehingga Allah yang harus datang ke dunia Upah dosa maut ditanggung pada tubuhnya Dan bagi anda yang percaya Dimetraikan roh kudus Kemuliaan Allah dikembalikan Saya mau kasih tau Justru dari sini kita melihat Kristen yang paling masuk akal Masa upah dosa maut hilang kemuliaan Allah Bisa kembalikan anda berbuat baik, berbuat amal? Berapa tahun yang lalu kita dihebohkan Seorang bandar narkoba Bifonis hukuman mati Dan sebelum mati dia sudah bertobat Dan jadi penginjil di penjara Kelakuannya sudah baik Sudah beritahu tetap hukuman mati Karena status Siapa yang bisa bereskan maut? Malaikat tidak bisa Apalagi nabi sebesar apapun dari bumi tidak bisa Saya kasih ilustrasi yang sederhana Dalam tubuh saya mengalir DNA Papa mama saya Di dalam tubuh saudara dan di dalam tubuh anak-anak saudara Ada DNA saudara Katakan amin Dan saya kasih ilustrasi Kita punya anak umur 2-3 tahun Bandel nakal belum tahu apa-apa Jatuh ke dalam got yang dalam Bau Patak kaki Geger otak Saya mau tanya anak itu bisa naik sendiri? Tidak Di samping got ada tetangga banyak dan ada orang tua Siapa yang turun ke dalam got untuk menolong anak itu? Papa mamanya Kenapa? Karena ada DNA-nya Kemuliaan Allah itu saya istilah ilmiah sekarang DNA Allah dalam tubuhmu Karena debu tanah Adam dicipta dari debu tanah Dan Allah menghembuskan nafas hidup terjemahan Alkitab Padahal sebenarnya Allah menghembuskan ru'ah Roh Allah Kemuliaan Allah dimasukkan Waktu Adam jatuh dalam dosa kemuliaan Allah menyap Kenapa dia harus datang ke dunia? Karena kita anaknya DNA Allah ada dalam tubuh kita Maka dia turun ke dunia menyelamatkan kita Dia tidak mau kehilangan kita Karena kita anak Allah Kalau diseberang berkata anak yang jatuh ini Ihtiar sendiri naik Bagaimana itiar upah dosa maut Istilah saya geger otak patah kaki bisa naik sendiri? Tidak masuk akal Sekali lagi saya katakan Kristen yang paling benar dan masuk akal Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Dia tidak mati dibunuh Tapi dia menyerahkan nyawanya Saya kembali dalam hukum ini Di dalam tubuh saudara ada kuasa untuk memberi Ada kuasa untuk menerima Katakan amin Itu tugas yang kita terima dari Bapak Bagaimana kita bisa sukses yang signifikan Kalau hanya mengandalkan otak S1, S2, S3, S4 Kerja keras Banyak orang di Jakarta seperti itu tetap tekapar Tapi banyak orang cuma jasa SD Tapi diberkati jadi konglomerat luar biasa Apanya yang berbeda Ini otaknya tidak terisi Ini otaknya pintar Sampai S4 Ini tidak ada apa-apanya Tapi sukses Ternyata setelah saya periksa Baca otobiografinya Dia berani menabur Dia berani memberi Dia berani berkorban Saya mau sampaikan pada saudara Tuhan sudah siapkan berkat yang berlimpah Kuasa untuk menerima Tapi awali dengan kuasa untuk memberi Kuasa menabur Maka engkau dapat hak kuasa diberkati berkelimpahan Mana mennya Saya berpikir dengan otak pintar Bisa sukses besar Saya baca riwayat gereja ini Didirikan juga kuasa berkorban Berilah dan kamu diberi Taburlah maka kamu menuai Ini tugas yang kita terima dari Bapak Tapi kita terlalu beriman Berkati saya Ini yang kita dikritisi dengan teologi penderitaan Apa itu Kristen karismatik Cuma kejar berkat Saya bilang tidak Kita tidak kejar berkat Ada ayat berkata Berkat Abraham akan mengalir sampai bangsa-bangsa lain Ada dua macam berkat Abraham Satu berkat tujuan hidup Supaya jadi berkat Dua berkat yang hakiki itu sendiri Terdiri tiga hal Aku akan jadikan kau bangsa yang besar Jadi besar Katakan dengan iman Jadi besar Aku akan memberkati engkau Dengan iman Katakan diberkati Aku akan membuat nama masyur Katakan dengan iman Jadi terkenal Supaya engkau jadi berkat Karismatik Tidak kejar berkat Karismatik yang sejati Hidup Tujuan hidup Untuk jadi berkat Tapi jangan malu mengimani Bagaimana anda bisa jadi berkat Kalau tidak diberkati Bagaimana anda bisa memuliakan Tuhan Kalau menderita Saya lagi dibesarkan dari teologi Penderitaan Makin menderita Makin masuk sorga Berarti di sorga penuh dengan orang menderita Apa demikian Di sorga tidak ada tangis Tidak ada duka Yang ada sorak Sorai kemenangan Amin Bagaimana kita di bumi ini Beriman dengan menderita Saya setuju di tengah penderitaan Tetap ada Tuhan Tapi Tuhan tidak datang ke dunia Mati demi kita menderita Saja Tuhan datang ke dunia Mengembalikan tujuan hidup yang benar Supaya hidup pun jadi berkat Katakan jadi berkat Dan pasti engkau diberkati Amin Orang-orang itu punya pengalaman Minta berkat Minta berkat Tidak diberkati Dia jadikan dogma Bahwa tidak ada mujizat Tidak ada berkat Yang benar Makin menderita Makin kudus Hal kita tidak ajar demikian Tapi salah juga Kalau kita hanya kejar berkat Kejarlah tujuan hidup berkat Aku mau jadi berkat Tujuan hidup yang benar Aku mau jadi berkat Katakan Amin Engkau bisa lewati semua penderitaan Dan keluar jadi pemenang Karena Tuhan membela Memberkati Orang-orang yang tujuan hidupnya Untuk jadi berkat Untuk memuliakan Tuhan Bukan yang demi penderitaan Ada kemuliaan Alakal engkau menderita terus disitu Dan tidak pernah diberkati Dan engkau berkata Tidak ada mujizat Tidak ada berkat Itu sesat berkatan mujizat Hei yang ngomong begitu Anda bertobat Anda punya Alkitab beda Tidak ada dengan Alkitab saya Saya berangkat dari Teologi penderitaan Tapi saya waktu bertobat Masuknya Saya melihat Ini Tuhan tidak ajar Kita menderita seterusnya Tapi Tuhan ajar Di tengah penderitaan Sabar bertekunlah Katakan Amin Bertekunlah dalam penderitaan Tapi bukan berarti Tujuan Yesus mati bangkit Supaya kita menderita Bukan Supaya berkat Abraham Mengalir kepada Bangsa-bangsa lain Dalam nama Yesus Kestrus Yang menganut Asas telelogia penderitaan Anda jangan jadikan Pengalaman pribadimu Jadi doktrin Firman yang harus Jadi doktrin Dan doktrin dari Alkitab Kita bisa alami Di tengah penderitaan Tuhan ada Tetapi Tuhan Tidak rancang penderitaan Tuhan rancang berkemenangan Supaya Anda jadi berkat Dan mempermiahkan Tuhan Jangan pengalaman pribadi Jadi doktrin Ini ngamur Dan kita diserang Gereja model kita Karismat itu sesat Saya perlu pertegas ini Sekarang Kita lihat lebih jauh lagi Kalau masalah Dosa Akibat dosa Kutub Maut Binasa Soalnya dengar Baik-baik Jauh sebelum Adam Hawa Jatuh dalam dosa Karena Adam Dahawa Dicipta Dalam kemuliaan Kekudusan Allah Tapi statusnya Bisa jatuh Bisa tidak Di dalam dosa Sebelum jatuh Dalam dosa Tuhan sudah siapkan Karya penyelamatan Saya akan buktikan Cara kerja Tuhan Harus kita kenali Tidak cukup Hanya percaya Tuhan Apalagi pengalaman pribadi Jadi doktrin Hati-hati Dan saya kritisi Juga orang punya Pengalaman bertobat Waktu dia bertobat Muntah Dia jadikan dogma Setiap orang yang bertobat Harus muntah Muntah Wah sayang sekali Kalau kita habis makan Puyung hai Kemudian harus dimuntah Saya ulangi Pengalaman pribadi Jangan didoktrinkan Tapi Alkitab lah Menjadi doktrin Sehingga engkau alami Katakan Amen Itu menjadi kemuliaan Bagi Tuhan Saya duduk diskusi Dengan teologi Penderitaan Bungkem Gak bisa jawab Kamu punya iman Penderitaan Jadi menurut imanmu Menderitalah kau Dengan anak cucumu semua Dan kau pikir sorga Itu penendung Orang menderita Makin menderita Makin dekat dengan sorga Baca baik-baik Pelajari Alkitab Gak bisa jawab Anda bilang Mujisat itu sesat Berkat itu sesat Kemenangan itu sesat Penderitaan itu yang Paling benar Saya mau tanya Ada yang mau Punya Tuhan Yang membawa Engkau selalu Siang malam Seumur hidup Memendari tangkat tangan Tidak ada yang mau Jauh sebelum Adam Hawa jatuh dalam dosa Tuhan sudah rancang Karya keselamatan Begitu Adam jatuh Sebelum ada Torah Tuhan sudah Berbentuk Tentang karya penyelamatan Keturunanmu Akan Meremukan Kepala Iblis Dan keturunan Iblis Akan Meremukan Keturunan Kaki keturunan Lambang Yesus Disalib Sesudah itu Muncul lagi Nubuatan Di jaman Abraham Belum ada Taurat Olehmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat Berkat Itu Kristus Jadi berkat Katakan Amen Bertubi-tubi Diulangi Tentang Karya penyelamatan Baru muncul Torah Torah Hanya menjabarkan Manusia itu Berdosa Dan upadosa Maut Dan ada 613 Jumlah Perintah Yang harus Dikerjakan Dan jangan Dikerjakan Total 613 Tapi Torah Ini tidak Menyelamatkan Yang menyelamatkan Adalah Kristus Katakan Amen Saya kasih ilustrasi Supaya Sudara Jangan muncul Lagi Mundur Lagi Di jaman Torah Yang jaman Torah Itu muncul Itu yang Ngomong Yahweh Yahweh Itu Torah Andai kata Pagi-pagi Masih perut kosong Kita makan Mangga muda Semua buah Yang muda Makan Cabai Makan Lada Pedas Sakit Perut Kita ke dokter Dokter bilang Jangan makan Itu Jangan ini Jangan Kata Jangan Itu tidak Menyembuhkan Itulah Torah Nanti Dikasih Obat Baru Sembuh Itulah Karya Keselamatan Katakan Amen Dalam Taurat Tidak Ada Keselamatan Tapi Janji Keselamatan Itu sudah Ada Intinya Begini Kalau Hal yang Sangat Serius Dosa Akibat Dosa Kutuk Maut Dan Banyak Penderitaan Tuhan Sudah Sediakan Sebelum Manusia Jatuh Dosa Apalagi Persoalanmu Hari Ini Sebelum Terjadi Tuhan Sudah Siapkan Jalan Keluar Katakan Amen Ada Jalan Keluar Dari Setiap Masa Lamu Mari Kita Baca 1 Korintus 10 Ayat 13 Setelah Kita Pemenang Iman Dasar Iman Yang Benar 1 Korintus 10 Ayat 13 Kita Baca Dengan Keras Bersama Sama Dengan Semangat 2 3 Pencobaan Pencobaan Yang Kau Maklami Mana Suaranya Ialah Pencobaan Pencobaan Biasa Stop Dulu Tuhan Bilang Persoalanmu Biasa Atau Luar Biasa Sudah Mau Berkemenangan Mulai Hari Ini Katakan Pada Setiap Masa Lamu Itu Biasa Artinya Gini Jangan Besarkan Masa Lamu Dan Kecilkan Tuhan Mu Kecilkan Masa Lamu Dan Besarkan Tuhan Katakan Pada Masa Masa Yang Luar Biasa Itu Tuhanku Amin Kalau Pengenalanmu Tentang Masalah Krisis Dalam Hidup Sudah Salah Bagaimana Bahwa Masalah Mu Biasa Nuh Aminnya Hilang Ayo Deklarasi Semua Masalah Hidup Saya Ngomong Biasa Yesus Yang Luar Biasa Tepuk Tangan Tuhan Ini kalimat Pertama Yang Kedua Yang Tidak Melebihi Kekuatan Manusia Tayangkan Terus Ayat Ini Yang Tidak Melebihi Kekuatan Manusia Berarti Di Dalam Diri Saudara Dan Saya Tuhan Sudah Berikan Kekuatan Yang Lebih Besar Dari Masalah Di Dalam Diri Kita Ada Kuasa Kekuatan Yang Melebihi Masalah Yang Kau Hadapi Hari Ini Ayo Deklarasi Dengan Iman Di Dalam Diri Saya Tuhan Berikan Kekuatan Besar Lebih Besar Daripada Masalah Saya Jangan Kecilkan Kekuatan Membesarkan Masalah Aku Tidak Sanggup Lagi Siapa Bilang Saya Membiarkan Kamu Dicobai Melampaui Kekuatan Dalam Setiap Masalah Yang Kau Hadapi Ada Kesetiaan Tuhan Amin Mana Buktinya Iman Pada Firman Ini Engkau Lihat Tuhan Lebih Besar Dari Masalah Engkau Percaya Ada Kekuatan Lebih Besar Daripada Masalah Dan Engkau Percaya Ada Kesetiaan Allah Dalam Masalah Ini Sudah Tiga Poin Iman Saya Menterus Terang Teologi Penderitaan Tidak Punya Iman Ini Teologi Penderitaan Kalau ada Masalah Syukuri Tuhan Tidak Pernah Ajar Kita Mensyukuri Masalah Tuhan Ajar Kita Mensyukuri Atas Tuhan Kita Katakan Amin Aku Bersyukur Penderitaan Ini Tuhan Engkau Tetap Baik Jangan Syukuri Penderitaan Pernintahan Akan Makin Menjadi Jadi Berenak Cucu Dan Engkau Tidak Percaya Lagi Mujisat Berkat Kemenangan Dan Engkau Antipati Engkau Berkata Itu Sesat Saya Tidak Bawa Telogia Walaupun Saya lulus Sekolah Telogia Tinggi Saya Tidak Sombong Tidak Mau Pakai Gelar Saya Tapi Saya Berbicara Di Membar Kudus Saya Bukan Lulus Sekolah Telogia Di Bawa Ponto G Tidak Tapi Saya Tidak Mau Curi Kemudian Tuhan Gelarku Aku Simpan Gelar Yang Benar Prestasi Dalam Pelayanan Katakan Amin Dan Saya Bukan Hanya Bawa Teori Telogia Saya Alami Saya Tidak Usah Ulangi Kesaksian Bagaimana 29 Orang Cuci Darah Bersama Saya Cuci Darah Hampir 200 Sekali 28 Itu Satu Demi Satu Sudah Mati Saya Hidup Sampai Hari Ini 16 Tahun Sudah Saya Lepas Dari Cuci Darah Bagi Allah Tidak Mustahil Hei Teologi Penderitaan Anda Mau bantai Ini Lagi Bertobat Sesat Kamujisat Yang Saya Alami Ini Bekas Cuci Darah Saya Minum Telepon Rumah Sakit Medistra Jalan Gatoh Sebroto Jakarta Tanya Pendeta Dan Pencuci Darah Situ Hampir 200 Sekali Berapa Orang Angkatan Saya Cuci Darah 29 Orang Bersama Saya Kemana 28 Gone Saya Berdiri Hari Ini Bukan Hebatnya Saya Tapi Hebatnya Tuhan Saya Yang Dasyat Dan Ajaib Kalau Teologi Pendeta Biarkanlah Kita Menderita Sampai Mati Bagaimana Anda Bisa Jadi Berfungsi Jadi Berkat Dan Memilihkan Tuhan Tuhan Tidak Rancang Demikian Saya Ditatangi Dengan Hamba Tuhan Dari Segala Macam Aliran Waktu Lagi Jalanin Cuci Darah Satu Tahun Anam Bulan Cuci Darah Termasuk Dari Pendeta Teologi Penderitaan Bersyukur Saja Saya Bersyukur Apa Yang Terjadi Tapi Syukur Saya Tidak Mematikan Iman Saya Bahwa Saya Bisa Disembuhkan Tuhan Karena Bagi Yesus Tidak Mustahil Ya Kalau Tuhan Mau Bapak Mati Enak Aja Kamu Bicara Kamu Matilah Dengan Cuci Darah Saya Punya Iman Saya Tidak Mati Dengan Cuci Darah Dan Jadi Kemudian Bagi Tuhan 16 Tahun Sudah Saya Lepas Dari Cuci Darah Makan Bebas Minum Bebas Olahraga Nyetir Mobil Sendiri Tidak Ada Orang Percaya Saya Mantan Cuci Darah Coba Kamera Expose Ini Semino Buka Saya Cuci Darah Menderita Sekali Selama Satu Tahun Enam Bulan Itu Tapi Di Tengah Penderitaan Saya Alami Satu Pengalaman Kesaksian Bahwa Tuhan Tuhan Tidak Rancang Menderita Selamanya Tuhan Rancang Kemenangan Agar Namanya Dimulihakan Kalau Hari Ini Saya Berdiri Depan Sudara Bukan Hebatnya Iman Saya Tapi Hebatnya Tuhan Mengasih Sudara Seolah Dia Menjadikan Saya Alat Demo Di Tangannya Bahwa Hai Jemaat Betan Ingin Dan Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Dan Tidak Mustahil Bagi Orang Percaya Dan Tidak Pendetan Bungkam Jangan Katakan Masalahmu Besar Tuhan Besar Jangan Katakan Engkau Tidak Sanggup Ada Kekuatan Besar Katakan Amen Saya Baca Lanjut Sebab Allah Setia Dia Tidak Membiarkan Kamu Dicobai Melampai Kekuatan Lanjut Perhatikan Pada Waktu Kami Dicobai Ia Memberikan Kepadamu Jalan Keluar Sudah Ada Jalan Keluar Kalimat Terakhir Yang Begitu Indah Sehingga Kamu Dapat Menanggung Sudah Ada Jalan Keluar Katakan Amen Kenapa Saya Tidak Bisa Lihat Jalan Keluar Itu Pastur Karena Engkau Besarkan Masalahmu Kecilkan Tuhanmu Engkau Kecilkan Kekuatanmu Engkau Besarkan Masalahmu Dan Engkau Berkata Engkau Sudah Ditinggal Tuhan Bersyukurnah Dengan Penitian Padahal Di Tengah Pencobaan Allah Itu Setia Katakan Amen Dan Kalau Engkau Punya Iman Yang Benar Ada Tuhan Yang Setia Ada Tuhan Yang Besar Masalah Kecil Ada Tuhan Yang Beri Kekuatan Besar Masalah Kecil Tuhan Perlihatkan Engkau Pada Jalan Keluar Sehingga Pengalaman Saya Berdasarkan Iman Pada Firman Saya Katakan Dokter Saya Sudah Sembuh Padahal Belum Sembuh Hari Pertama Minggu Pertama Bulan Pertama Bagus Pak Peneta Semangat Yang Begitu Bisa Cepat Sembuh Bulan Kedua Ilang Semangat Dokter 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 Saya Sembuh Yang Iman Saya Yang Capek Dia Bulan Ketika Dokter Saya Sudah Sembuh Dia Buang Muka Silahkan Buang Mukamu Dibuang Sampai 800 Derajat 360 Derajat Imanku Tidak Runtuh Karena Menyong Mulutmu Jangan Iman Kita Berdiri Pada Pengalaman Dan Keadaan Iman Kita Pada Firman Tuhan Mana Menya Dan Hari Ini Saya Berdiri Sehat Semua Dokter Terceng How Kam Ya Karena Dulu Mulut Menyong Waktu Saya Berdiri Dokter Saya Untung Tuhan Baik Kalau Tidak Balik Lagi Dan Apa Imanku Untuk Garang Kominyo Oh Sorry Saya Ulangi Kalau Masalah Serius Kutuk Dosa Maut Binasa Tuhan Sudah Sediakan Sebelum Terjadi Karya Keselamatan Apalagi Masalah Hidup Hari Ini Saya Mau Jamin Dalam Nama Tuhan Ada Kemenangan Nah Sekarang Kita Masuk Pada Intinya Mulai Kenapa Waktu Yesus Mati Diekspos Besar-besaran Terang Benderang Dari Jam Sembilan Pagi Sampai Jam Tiga Sore Enam Jam Disalib Di Jalan Utama Jalan Protokoler Pelakunya Dua Pemimpin Dari Dua Negara Dari Romawi Pilatus Dari Israel Raja Herodes Pemerakasannya Mahkamah Agama Imam Kepala Alitora Saduki Farisi Bukan Orang Kecil Petinggi Petinggi Agama Dua Kepala Negara Mahkamah Agama Bersekutu Menjadi Arsik Salibkan Yesus Dia Expose Dunia Tau Tapi Kenapa Perikop Yang kita Baca Tadi Waktu Yesus Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Kebangkitannya Di Peti Eskan Saksi Mata Pertama Yang melihat Yesus Bangkit Adalah Prajurit Romawi Yang menjaga Kuburan Yesus Tiba-tiba Terjadi Gempa Yang Dasyat Malaika Turun Menggulingkan Batu Penutup Gua Kuburan Kristus Dan Yesus Keluar Dia Takut Gemetar Seperti Orang Mati Pucat Dia Lari Cepat Ke Mahkamah Agama Tuhan Mahkamah Agama Imam Besar Orang Kau Salibkan Bangkit Kenapa Mereka Tidak Bertoba Pada Ini Saksi Mata Yesus Bangkit Dengar Baik-baik Karena Dengki Dan Iri Hati Mereka Menyerahkan Yesus Pilatus Tahu Yesus Tidak Ada Salah Ini Karena Dengki Dan Iri Hati Kalau Sudah Dengki Iri Hati Orang Benar Tetap Salah Orang Bangkit Mereka Tidak Tidak Mau Akui Itu Ini Uang Yang Banyak Kasih Tahu Kepada Semua Orang Kamu Saksi Mata Mayat Dicuri Malam Hari Kalau Kamu Mau Dimarai Dipecat Sama Pilatus Kami Akan Bela Maka Berita Itu Tersiar Sampai Hari Ini Di kalangan Orang Israel Pertanyaannya Di balik Semua Ini Iblis Iblis Mereka Yasa Memakai Imam Kepala Pilatus Herodes Imam Dari Hanas Kayafas Dan Semua Imam Yang Besar Berhasil Menyalipkan Yesus Dan Mengekspos Tapi Iblis Tidak Mau Orang Beriman Pada Kebangkitan Saya Mau Tanya Iman Sampai Di Jumat Agung Atau Pada Kebangkitan Teologi Penderita Nanya Sampai Di Jumat Agung Salib Menderita Mati Betul Dia mati Menggantikan Kutuk Dosa Dan Maut Tapi Kalau Dia Tidak Bangkit Alkitab Berkata Sia-sia Iman Percaya Kita Hari Ketika Dia Bangkit Dosa Dikalahkan Kutuk Dikalahkan Maut Dikalahkan Dia Jamin Kemenangan Yang Pasti Buat Kita Semua Nah Yang Ini Tidak Diekspos Dipetieskan Dan Saya Cenderung Mengamati Banyak Orang Krisen Di Akhir Jaman Tidak Punya Iman Sampai Pada Kebangkitan Terbukti Dari Tahun Ke Tahun Ada Masalah Tidak Ada Kemenangan Bahkan Mereka Menikmati Masalah Penderitaan Itu Tahun Demi Tahun 28 Orang Menjalani Cuci Dara Dengan Saya 40 Persen Orang Kristen Mati Why Imannya Kepada Kematian Kristus Imanku Pada Kebangkitan Saya Satu-satunya Luput Dari Generasi Cuci Darah Itu Karena Aku Percaya Dosa Kutuk Maut Sudah Selesai Bukan Di Kayu Salib Tapi Waktu Yesus Bangkit Dia Kelahkan Semua Itu Dan Logika Saya Berkata Dalam Iman Masa Saya Harus Menderita Terus Begini Aku Percaya Tuhan Menyembuhkan Saya Jadi Sampai Hari Ini Alah Ku Dasyat Alah Kita Dasyat Saya Ulangi Bertanya Sampai Dimana Tahap Iman Salib Atau Kebangkitan Lebih Aneh Lagi Tuhan Perintahkan Di Alkitab Kita Rayakan Pasca Tuhan Tidak Pernah Perintahkan Rayakan Natal Tidak Salah Anda Rayakan Natal Tapi Kenapa Natal Kita Jor-joran Abis-abisan Pasca Kita Sunyikan Gereja Kami Merayakan Pasca Jumat Sabtu Minggu Kebangkitan Tiga hari Tiga malam KKR Terus Dan Saya tekan Kepada Jemaat Jangan Beriman Sampai Pada Yesus Mati Beriman Pada Yesus Bangkit Dan Beriman Yesus Naik Ke Sorga Di Sorga Dia Sediakan Sorga Bagi Kita Di Bumi Kita Menang Sampai Di Sorga Kalau Anda Anda Punya Iman Sampai Pada Mati Yesus Salib Disitulah Iman Maka Engkau Tidak Berkemenangan Dan Engkau Hibur Diri Makin Menderita Makin Dekat Dengan Sorga Saya Mau Tanya Sorga Kayak Apa Itu Hanya Menampung Orang Menderita Tuhan Kayak Apa Itu Mati Matian Datang Kedun Mati Bangkit Tebus Kita Hanya Mampu Kita Hidup Dalam Penderitaan Bertobat Saya Tidak Punya Teologia Kemakmuran Saya Bawa Teologia Kesimbangan Tuhan Rancang Kita Ditebus Selamatkan Supaya Hidupmu Jadi Berkat Katakan Jadi Berkat Tapi Tuhan Rancang Engkau Diberkati Juga Supaya Jadi Berkat Kepada Abraham Tuhan Berikan Dua Berkat Itu Saya Ulangi Aku Akan Membuat Engkau Jadi Besar Aku Akan Memberkati Engkau Dan Aku Membuat Namamu Masyur Alias Terkenal Supaya Engkau Jadi Berkat Dan Berkat Abraham Mengalir Sampai Kita Melayu Darah Kristus Katakan Amin Saya Mau Katakan Pada Saudara Engkau Punya Hak Pada Berkat Abraham Itu Satu Tujuan Hidup Yang Benar Hidupku Jadi Berkat Deklarasi Bersama Hidupku Jadi Berkat Tuhan Akan Jadikan Aku Besar Ngomong Gak Berani Bagaimana Bisa Jadi Besar Tuhan Jadikan Aku Besar Diberkati Dan Terkenal Supaya Aku Jadi Berkat Ada Bagian Teologi Penderitaan Disini Minggir Tidak Ada Sama Sekali Oh Kita Sesat Karena Kejar Berkat No Kita Kejar Tujuan Hidup Untuk Jadi Berkat Ini Saya Ulang Ulangi Dan Iman Saya Pada Iman Kebangkitan Bukan Pada Kematian Saja Dalam 1 Korintus 15 Ayat 14 Tayangkan Saya Baca 1 Korintus 15 Ayat 14 Tetapi Andai Kata Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Siasialah Pemberitaan Kami Dan Siasialah Juga Kepercahan Kamu Jangan Berhenti Sampai Di Jumat Agung Pada Kebangkitan Dan Kenaikan Semua Katakan Amin Ada Kepastian Sorga Buat Kita Amin Yang Keras Ada Kepastian Berkemenangan Di Bumi Ada Kepastian Dosa Kutuk Maut Sudah Selesai Inilah Injil Seutuhnya Jangan Ambil Injil Separuh Sepertiga Teluk Penderitaan Jangan Juga Ambil Injil Kemakmuran Saja Sehingga Kita Diberikan Stigma Kita Sesat Siapa Bilang Kalau Yesus Tidak Bangkit Siasia Iman Makanya Berita Kebangkitan Kisus DipTS Supaya Iblis Mau Anda Hanya Beriman Pada Kematian Makanya Logo Kita Cuma Salih Tidak Salah Dan Saya Memang kasih Iblis Tidak Takut Salih Karena Yang Merancang Yesus Di Salih Adalah Iblis Bagaimana Iblis Takut Salih Kita Dibodoh Lagi Dalam Film Vampir Kalau Vampir Lihat Salih Dia Lari Mau Salih Segede Monas Iblis Tidak Takut Tapi Iblis Takut Kalau Engkau Beriman Pada Kebangkitan Kristus Boleh Saya Bersaksi Sedikit Terjadi Dua minggu Yang lalu Ini hari minggu Minggu lalu Itu pasca Dan minggu Sebelumnya Di minggu Sebelumnya Hari Jumat Saya datang Ke Surabaya Untuk Tujuan Pelayanan Di Betani Saya Berangkat Di Jakarta Sehat Kepagian Datang Ke Bandara Saya Makan Dulu Di Bandara Makanan Yang Sehat Naik Pesawat Sehat Di Pesawat Saya Sempat Tiru 30 Menit Kurang Lebih Landing Sehat Begitu Keluar Dari Pesawat Masih Di Koridor Di Bandara Tiba Tiba Perut Saya Ditusuk Langsung Sakit Keringat Dingin Saya Sampai Jalan Seret Kaki Karena Sakit Sekali Saya Apa Ini Turun Ke Toilet Saya Muntah Di Toilet Makin Keringat Ada Sekitar 10 Menit Lebih Saya Di Toilet Keluar Dikit Muntah Muntah Hari Jumat Sore Saya Tetap Jadi Berkat Di Pelayanan Pro B Pro Bebas Muda Tapi Keringat Tingin Sabtu Pagi Saya Harus Berhobat Di Sebuah Pabrik Bisa Jadi Berkat Sukses Tapi Setelah Itu Saya Collapse Dibawa Lari Ke Rumah Sakit Siloam Gubang Saya Mau Ajar Saudara Anda Menyerang Atau Anda Punya Iman Kebangkitan Periksa 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 Dokter 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 Pertama Dia Ngomongnya Kasar Ketus Dan Nakut Nakuti Tapi Berdasarkan Fakta Di USG Ada Luka Sepanjang 7 cm Di Perut Saya Saya Kaget Kok bisa Luka Saya Tidak pernah Makan Sembarangan Saya Jaga Sekali Makanan Saya Dibilang Bapak Harus Op Nam Jangan Op Nam Di Jakarta Di Sini Sekarang Harus Sekarang Juga Banyak Orang Mati Karena Kasus Ini Budi Nakuti Saya Ini Kalau Sampai Bleeding Bapak Bisa Mati Disini Saya Tolak Dalam Nama Yesus Aku Tidak Mati Dengan Penyakit Ini Cuci Darah Saja Aku Lewati Bapak Lagi Cuma Mah Bleeding Ini Surat Ke Lab Ngomongnya Ketus Gak Ada Sopan Saya Bingung Ini Kok Bisa S2 Ini Orang Ke Lab Periksa Darah Periksa Urin Oke Saya Ambil Itu Saya Belok Ke Dokter Sebelah Satu Rumah Sakit Ini Sama Internis Spesialis Penyakit Dalam Saya Masuk Situ Saya Tidak Ketahu Saya Dari Sebelah Dia Periksa Stetoskop Ini Luka Harus Op Nam Oh Sama Om Terus Terang Pak Dokter Saya Ini Pendeta Ini Sabtu Besok Saya Sotba Dari Pagi Sampai Malam Di Sebuah Gereja Kasih Obat Saya Saja Saya Berdoa Pasti Saya Sembuh Dia Kaget Oke Saya Kasih Obat Saya Kasih Obat Dibilang Ini Kartu Nama Saya Kalau Ada Apa Cepat Telepon Saya Saya Kirim Ambulans Nah Loh Ini Ambulans Ini Bila bisa Saya Tolak Dalam Mama Yesus Tuhanku Sudah Bangkit Tuhan Aku Tidak Mau Masuk Rumah Sakit Besok Aku Harus Jadi Berkat Di Sebuah Gereja Dari Pagi Sampai Malam Aneh Bin Ajaib Dikasih Resep Salah Satu Obat Itu Racikan Bagian Penerimaan Farmasi Bilang Minta Mapa Racikannya Harus Nunggu Tiga Jam Saya Pikir Ini Racikan Apa Ngecor Beton Kok Tiga Jam Tapi Saya Tidak Bersungut Jakarta Suruh Nunggu Racikan Tiga Jam Demo Ini Bukan Demo 212 Lagi Berseri Oke Tidak Apa-apa Saya Terima Tidak Bersungut Saya Turun Ke Lobby Teman Saya Nunggu Obat Di Lobby Saya Lihat Ada Max Coffee Saya Duduk Disitu Mas Saya Gak Bisa Minum Coffee Saya Pasien Sakit Anda Lihat Keringat Dingin Basah Pucat Iya Saya Minta Air Putih Saja Minta Saya Melingkar Disini Tidur Tidur Saya Berdoa Engkau Bangkit Saya Engkau Obnam Saya Percaya Memang Dokter Sudah Kas Lihat USG Ini Luka 7 Centi Saya Engkau Apa Penyebab Tapi Saya Percaya Saya Kesini Bukan Jalan Jalan Tuhan Tidak Dunyawi Saya Kesini Untuk Jadi Berkat Sembukan Saya Dalam Nama Yesus Dan Tuhan Kasih Hikmat Saya Bikinan Saya Teh Angat Bening Kasih Gula Saya Engkau Minum Gula Sudah 9 Tahun Kasih Gula Terus Tolong Berikan Saya Roti Tawar Karena Saya Ingat Elia Diberi Kekuatan Ketika Makan Roti Dua Kali Dengan Minum Air Aku Ingin Coba Coba Jadi Elia Roti Tawar Tadi Saya Minum Air Seteguk Muntah Saya Celup Roti Itu Saya Makan Masuk Tidak Muntah Makan Tidak Muntah Satu Slice Saya Minum Masuk Semua Tidak Muntah Sembuh Saya Mengerti Tiga Jam Itu Tuhan Ijinkan Engkau Mau Menyerah Op 6 Atau Engkau Percaya Kuasa Kebangkitan Asal Tujuan Untuk Jadi Berkat Bagi Alat Tidak Mustahil Saya Udah Berdiri Tegak Karena Dari Kemarin Saya Tahan Sakit Jadi Otot Sudah Kaku Semua Saya Mulai Stretching Bunyi Segar Teman Saya Turun Pak Pendeta Sudah Sembuh Sudah Lah ini Obat Biarkan Saja Kita Minum Sebelum Saya Sentuh Obat Itu Dokter Itu Baik Sekali Dia Telepon Saya Pak Pendeta Bagaimana Sudah Baik Dok Bagus Obat Dari Saya Apaan Bagus Gue Belum Sentuh Cuma Saya Tidak Mau Kecewakan Dia Dia Baik Dia Tidak Paksa Saya Opnam Dia Kasih Bebas Saya Pulang Tapi Ada Ancaman Kalau Kalau Ada Apa Apa Ini Kartu Nama Ambulans Datang Saya Pulang Saya Istirahat Jam Tujuh Malam Sudah Tidur Jam Tiga Subuh Sudah Bangun Waktu Rumah Sakit Saya Whatsapp Kepada Pengurus Disini Bantu Doa Saya Ada Di Siloam Sakit Panik Siapkan Cadangan Subuh Jam Tiga Saya Bangun Saya Sudah Sembuh Saya Ambil Alisme Hotbar Dari Pagi Sampai Malam Dan Ternyata Saya Hotbar Disitu Lawatan Tuhan Terjadi Luar Biasa Selesai Hotbar Yang kedua Saya Datang Mengadap Pastor Asvin Saya Sehat Tidak Saya Dikuatirkan Kembali Lagi Kesan Hotbar Yang ketiga Nah Beberapa Majlis Sudah Mulai Berpikir Pasti Kalau Dia Pulang Ke Jakarta Pasti Op Nam Karena Muka Saya Pucat Sekali Landing Di Jakarta Saya Dijemput Dengan Kesempatan Pulang Kita Langsung Rapat Karena Jumat Sudah Jumat Agung Kemudian Hari Minggu Pasca Oh iya Kita Rapat Rapat Semua Persiapkan Jumat Saya Hotbar Pagi Siang Malam Sabtu Minggu Hotbar Dari Jam Lima Subuh Pagi Siang Sampai Malam Selesai Hotbar Saya Jatuh Demam Batuk Pilak Bangun Hari Senin Saya Berhenti Hold Semua Telepon Kalau Ada Tamu Bilang Saya Enggak Bisa Diganggu Iya Eh Handphone Saya Bunyi Dari Betani Pemenita Mengingatkan Hari Minggu Bapak Hotbar Dingin Dan Siap Bunyi Lagi Bisa Enggak Hari Rabu Dan Hari Kamis Hari Sabtu Hotba Jadi Bapak Datang Dari Rabu Tidak Pulang Lagi Sampai Hari Minggu Kapan Gua Istirahat Tapi Ini Kan Panggilan Tugas Pelayanan Saya Mau Menyerah Atau Percaya Bagi Allah Tidak Mustahil Memang ada Ayat Jangan Mencobai Tuhan Tapi Tuhan Engkau Panggil Aku Untuk Jadi Berkat Aku Mau Jadi Berkat Beri Aku Kekuatan Rabu Pagi Saya Terbang Datang Sampai Hari Ini Saya Tidak Ada Yang Istirahat Sudah Bisa Lihat Tuhan Tetap Memberikan Semangat Bagi Saya Tidak Kurang Semangat Saya Kenapa Iman Semua Turunan Turunannya Selesai Dia Bangkit Beri Kemenangan Besar Ada Bagian Teologi Penderitaan Disini Dari Pagi Saya Hotbar Disini Tidak Kembali Ke Hotel Tidak Ada Istirahat Dan Hari Itu Saya Sudah Pegang Hilang Semua Sakit Saya Tekan Sekeras Kerasnya Tidak Ada Sakit Kemana 7 cm Itu Dan Kok Bisa Dia Datang Kau Datang Dan Pergi Sesuka Hatimu Ayo Siapa Yang Sakit Siapa Yang Punya Pergumulan Menyerahkan Kau Percaya Sudah Ada Jalan Keluar Percaya Engkau Cakap Menanggungnya Amin Kurang Yakin Yang Amin Tepu Tangan Yang Terbaik Buat Tuhan Saya Tidak Bawa Teknologi Kemakmuran Saya Tidak Bawa Teknologi Penderitaan Saya Bawa Teknologi Kesimbangan Ketika Tujuan Hidup Untuk Jadi Berkat Segala Penderitaan Kau Bisa Lewati Dan Keluar Lebih Daripada Pemenang Karena Allah Kita Bangkit Dari Maut Kutuk Dosa Sekarang Sekarang Saya Masuk Pada Fakta Waktu Yesus Bangkit Ini Dasyat Sekali Hari Ketika Dia Bangkit Di Sisi Lain Ada Tiga Perempuan Maria Madalena Maria Ibu Jakobus Dan Selome Pergi Ke Kuburan Bukan Untuk Cari Yesus Bangkit Saya Buktikan Ayat Dia Cari Mayat Yesus Untuk Dia Mumikan Dia Balsami Dia Mau Abadikan Mayat Ini Ayo kita Baca Markus 16 Supaya Kita Punya Iman Yang Benar Markus 16 Ayat 1 Dengan Semangat Kita Baca Dengan Keras 2 3 Setelah Lewat Hari Sabat Mana Suaranya Maria Madalena Dan Maria Ibu Jakobus Serta Selome Membeli Rempah Rempah Untuk Pergi Kukur Dan Memenyaki Yesus Tradisi Timur Tengah Kalau ada Orang Yang Dipertuhankan Mentor Diagungkan Mati Maka Wajib Pengikutnya Memumikannya Timing Timing Waktu yang Tepat Untuk Memumikan Adalah Hari Yang Ketiga Pagi 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 Sekali Berarti Dari Malam Atau Dari Kemarin Mereka Sudah Beli Rempah 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 Basam Segala Macam Untuk Memumikan Itu High cost Mahal Waktu Yesus Hidup Tidak Pernah Mereka Mau Berkorban Tapi Setelah Jadi Mayat Mau Berkorban Ini Gambaran Banyak Orang Kristen Kita Kurang Hargai Orang Tua Kita Pelit Waktu Orang Tua Mereka Datang Untuk Memumikan Padahal Sebelum Yesus Ditangkap Di Ania Disalib Ada Empat Kali Yesus Menyampaikan Anak Manusia Akan Ditangkap Di Ania Disalib Kan Di Yerusalem Mati Padahal Yang ketiga Bangkit Dan Kita Ketemu Di Galilea Empat Kali Yesus Ulangi Tidak Ada Yang Ke Galilea Perempuan Karena Adat Istidak Tradisi Surut Kekuburan Kenapa Mereka Lupa Firman Yang Yesus Ucapkan Empat Kali Mana Simon Dan Murid Lain Tidak Ke Galilea Mereka Bersembunyi Ini Saya Bawa Supaya Saya Mengenal Tuhan Secara Benar Karena Hosea 4 Ayat 6 Berkata Umat Ku Berarti Umat Allah Binasa Karena Tidak Mengenal Allah Orang Kristen Percaya Tuhan Bagus Tapi Kalau Anda Percaya Dan Tidak Mengenal Tuhan Ini Bisa Mualaf Ini Waktu Menderita Juga Tidak Sanggup Menang Karena Tidak Mengenal Tuhan Makanya Setiap Saya Berkhutbah Tuhan Pakai Dan Komitmen Saya Untuk Menyingkapkan Firman Supaya Jemaat Mengenal Tuhan Secara Benar Dan Saya Bangga Pada Jemaat Jangan Hanya Sampai Percaya Kenali Tuhan Karena Umat Tuhan Bisa Binasa Karena Tidak Mengenal Tuhan Siapa Umat Tuhan Dia Percaya Tuhan Tapi Dia Tidak Kenal Sekarang Bagian Ini Kita Harus Kenal Tuhan Disuruh Ke Galila Mari Kita Buktikan Ada Empat Ayat Tapi Saya Baca Singkat Saja Supaya Cepat Matius 16 Ayat 21 Ayo Tayangkan Matius 16 21 Sejak Waktu Itu Yesus Mulai Menyatakan Kepada Murid-muridnya Bahwa Dia harus Pergi Ke Dan Terus Lalu Yesus Sudah Kasih Tahun Gak Ketiga Bangkit Sudah Bahkan Waktu Digit Semani Yang Keempat Kali Tuhan Pertegas Aku Bangkit Kita Ketemu Di Galilea Mari Kita Baca Ayat Itu Matius Pasal Yang Ke 26 Ayat 32 Matius 26 Ayat 32 Yang Keras 23 Akan Tetapi Sesudah Aku Bangkit Sekarang Tidak Ada Yang Kegali Dan Waktu Perempuan Perempuan Itu Di Kuburan Malaikat Berkata Dia Tidak Disini Dia Telah Bangkit Sama Seperti Yang Dia Sudah Katakan Kepadamu Mereka Syok Iya Tuhan Bilang Hari Ketiga Bangkit Kita Harus Ketemu Di Galilea Lalu Kenapa Kita Kekuburan Takut Tapi ada Sukacita Yesus Bangkit Tapi ada Takut Ini dua Sifat Yang Berbeda Sambil Sukacita Yang Penuh Sambil Takut Ini Aneh Ini Lama-lama Bisa Gila Dalam Dalam Keadaan Takut Tiba-tiba Yesus Ketemu Mereka Yesus Bangkit Muka Galilea Tiba-tiba Yesus Sadar Tidak Ada Yang ke Galilea Dia Balik Dia Ketemu Tiga Perempuan Ini Saya Mau Tanya Saudara Saudara Bicara Sama Bawaan Saudara Ada Yang ketiga Kita Ketemu Di Galilea Empat Kali Saudara Ngomong Tapi Dia Tidak Ke Galilea Dia Kekuburan Dan Saudara Pergoki Di Kuburan Ayo Diskusi Saya Mau Tanya Saudara Marah Tidak Halo Marah Tidak Ada Orang Disini Marah Makanya Kita Tidak Menjadi Tuhan Apa Yesus Marah Tidak Yesus Ya Maria Empat Kali Saya Ngomong Galilea Hari Ketiga Saya Bangkit Tiga Galilea Kenapa Kamu Disini Apa Apaan Lagi Bawa keranjang Ingin Memumikan Mayatku Tidak Mujisat Yang dia Lakukan Waktu Bangkit Adalah Mengampuni Mengasihi Menerima Apa Adanya Murid Murid Apa Yang Yesus Berikan Waktu Dia Pergoki Perempuan Perempuan Ini Mari Kita Pelajari Baik Baik Matius 28 Kembali Ayat 9 Matius 28 Ayat 9 Saya Baca Tiba-tiba Yesus Berjumpa Dengan Mereka Dan Berkata Apa yang Dikatakan Salam Bagimu Mereka Mendekatinya Dan Memeluk Kakinya Serta Menyembah Terima Yesus Yesus Kenali Kenali Tuhan Tuhan Sebersalah Apapun Engkau Tuhan Tetap Mengasihi Kita Tuhan Tetap Mengasihi Dan Memberkati Engkau Baru Tuhan Luruskan Jalan Hidup Kemuliaan Bagi Tuhan Perempuan Ini Lari Dengan Sukacita Berkabar Pada Petrus Dan Teman-teman Tidak Ada Yang Percaya Kenapa Murid-murid Tidak Percaya Karena Di Getsemani Terakhir Dia Ucapkan Kamu Semua Akan Tergoncang Imanmu Bahasa Bebasnya Karena Aku Disalibkan Hati-hati Dengan Peristiwa Yang Menggoncangkan Imanmu Rahasia Menangkal Kegoncangan Iman Percaya Kuasa Tuhan Lebih Besar Daripada Segala Badai Percaya Dalam Dirimu Ada Kuasa Lebih Besar Daripada Badai Percaya Allah Itu Setia Percaya Allah Sudah Setiakan Jalan Keluar Percaya Engkau Keluar Lebih Daripada Pemenang Dua Dokter Foni Saya Harus Opnam Tidak Bisa Tidak Tidak Jakarta Tidak Dalam Matiku Berkata Tuhanku Bangkit Aku Tidak Mau Geletak Di Kamar Rumah Sakit Ini Merepotkan Pengurus Jemaat Tibetani Aku Mau Jadi Berkat Tidak Tuhanku Bangkit Jadi Tuhan Yang Bagaimana Kita Kenal Dia Benci Kita Dia Marah Kita No Kisus Dia bilang Kamu Enggak Hargai Penderitaanku Bagaimana Aku Dicambuk Dianihaya Disalib Emang Gampang Itu Sampai Mati Sekarang Aku Bangkit Betapa Mengecewakan Kamu Tidak Ada yang ke Galilea No Ada satu Ayat Berkata Allah Itu Kasih Allah Itu Tidak Pemurkah Allah Itu Tidak Pendendam Allah Itu Kasih Kenali Kenali Tuhanmu Secara Benar Setersesat Apapun Engkau Ia tetap Mengasih Engkau Dan Dia lebih Fokus Pada Kehilangan Kekurangan Kekosongan Mu Baru Dia Koreksi Kesalahan Petrus Dikasih Tau Petrus Tidak Percaya Satu Dia sudah Menyangkal Malam Itu Tiga Kali Dua Dia tidak Percaya Kebangkitan Kristus Tiga Dia lari Dari Pengelian Kristus Kembali Profesi Lama Menjadi Penjala Ikan Empat Dia ajak Murid Kristus Empat Orang Untuk Kembali Tidak Usah Pikirkan Penjala Amal Jiwa Kita Kembali Ke Profesi Lama Dan Mereka Menjala Ikan Semalaman Di Danau Galilea Gagal Total Pagi-pagi Yesus Pergoki Mereka Di Danau Di Atas Perahu Dengan Jala Kosong Yesus Tidak Mana Simon Kurang Ngajar Menyangkal Aku Tiga Kali Katanya Biar Mati Juga Aku Tidak Menyangkal Iman Tidak Goyang Mana Si Mulut Besar Itu Tidak Apa Yang Yesus Ucapkan Ada Empat Dosa Simon Anak Apakah Engkau Punya Lau Pahu Mereka Jawab Tidak Ada Tebarkan Di Sebelah Kanan Mereka Tebarkan Mendapat Ikan Besar Besar 153 Ekor Waktu Simon Jala Ikan Penuh Ikan Besar Dia Tau Itu Tuhan Maka Dia Sadar Dia Sudah Menyangkal Dia Sadar Dia Sudah Tidak Percaya Yesus Bangkit Dia Sadar Dia Sudah Meninggalkan Pelayanan Dia Sadar Dia Memprovokasi Empat Muri Kristus Juga Lari Dari Pelayanan Rasa Bersalah Dia Pakai Baju Sudah Pakai Baju Tidak Bisa Atasi Rasa Bersalah Dia Pakai Baju Dia Nyebur Dalam Air Ada Juga Orang Buka Baju Untuk Nyebur Ini Pakai Baju Untuk Nyebur Rasa Bersalah Yesus Tidak Marahi Yesus Tidak Marahi Yesus Beri Berkat Dua Karya Mujisat Semua Menyinggung Tentang Kasih Kristus Yang Agape Waktu Dia Bangkit Mereka Seret Jala Itu Ketepi Tidak Ada yang Berani Berbicara Apalagi Petrus Sampai Di tepi Danau Mereka Sudah Ada Barak Api Dan Sudah Roti Dan Ikan Dari Mana Roti Dan Ikan Itu Sementara Ikan Masih Dalam Jalan Satu Kabar Baik Saya Sampaikan Walaupun Tuhan Berkati Engkau Dia Tidak Mau Ambil Berkat Dia Ingin Tambahkan Terus Berkat Kepada Dikasih Makan Ini Orang Surak Kurang Ngajar Ini Tuhan Kok Masih Dikasih Berkat Semua Makan Diam Tidak Ada Yang Berani Ngomong Selesai Makan Baru Yesus Luruskan Kesalahan Simon Tiga Kali Dia Menyangkau Sekarang Yesus Bertanya Simon Apakah Engkau Filiya Aku Diterjemahkan Apa Engkau Mengasihi Filiya Itu Kasih Persahabatan Friendship Ya Aku Filiya Engkau Pertanyaan Kedua Lagi Apa Engkau Filiya Aku Ya Aku Filiya Engkau Kalau Filiya Aku Bisa Pertanyaan Ketiga Sesuai Tiga Kali Petrus Menyangka Apakah Engkau Agape Aku Dia Nangis Aku Tidak Agape Engkau Aku Hanya Sanggup Filiya Itulah Kesalahan Dan Itulah Penyesalan Itu Pengakuan Setelah Dia Menangis Dengan Tiga Pertanyaan Mulai Sekarang Gembalakanlah Domba Domba Allah Itu Kasih Adanya Jangan Mau Dituduh Dengan Iblis Apalagi Mundur Pada Kematian Masuk Pada Kebangkitan Waktu Bangkit Dia Menyatakan Aku Itu Kasih Katakan Amen Ilang Damai Sejatera Aku Berikan Ilang Berkat Aku Berikan Tapi Tujuannya Kembalilah Jadi Berkat Gembalakanlah Domba Dombaku Jadilah Berkat Sekali Lagi Tepu Tangan Yang Terkas Buat Tuhan Selama Engkau Memiliki Tujuan Hidup Yang Dari Tuhan Hidup Untuk Jadi Berkat Aku Dagang Supaya Aku Dapat Jadi Berkat Aku Diberkati Supaya Aku Jadi Berkat Aku Punya Karina Supaya Aku Jadi Berkat Engkau akan Tercengang Melihat Tuhan Semakin Membesarkan Engkau Semakin Memberkati Engkau Karena Engkau Tau Tujuan Diberkati Bukan Untuk Sesat Bangga Diri Tapi Supaya Tuhan Dimuliakan Dan Banyak Orang Diberkati Amin Saya Saksi Sampai Hari Ini Dari Pagi Saya Belum Istirahat Dari Sejak Saya Dikatakan Sampai Hari Ini Belum Ada Istirahat Kenapa Saya Kuat Berdiri Memang Dampaknya Suara Abis Tapi Biarlah Tuhan Pakai Aku Hidupku Supaya Jadi Berkat Supaya Banyak Jemaat Mengenal Engkau Tuhan Berkata Aku Memberikan Kekuatan Urapan Semangat Aku Sekali Kali Tidak Meninggalkan Engkau Karena Tujuan Hidup Benar Saya Mendoakan Sudara Yang Sudah Ditipu Dengan Iblis Hanya Punya Iman Penderitaan Salib Kristus Naik Satu Level Iman Kebangkitan Katakan Amen Dan Apa Yang Terjadi Waktu Kebangkitan Allah Itu Kasih Adanya Mana Kemuliannya Sore hari ini Saya berdoa Supaya Kembali Damai Sejahteramu Ketika Ada Sukacidah Damai Sejahtera Angkau Maksimal Dalam Hidupmu Katakan Amen Dan Seperti Simon Gagal Total Tuhan Berkati Yang Sangat Besar Dan Banyak Sore Ini Tuhan Tidak Pernah Berubah Dia Tetap Mau Berkati Engkau Tapi Kembalilah Pada Tujuan Hidup Kembalilah Pada Firman Hidupmu Untuk Jadi Berkat Dan Memuliakan Tuhan Mari Mari Mau doakan Sudara Bangkit Berdiri Percemin Pada Firman Tuhan Saya Undang Imam Pemuji Imam Penyembah Imam musik Umat Tuhan Bisa Binasa Karena Tidak Mengenal Allah Bapak Biarlah Melalui Singkat Firman Itu Malam Hari Ini Semua Umat Mengenal Engkau Sehingga Tidak Binasa Lagi Kami Tidak Ragu Lagi Hala Kami Bukan Kalah Yesus Menyerahkan Dirinya Dan Mengambil Berkuasa Memberi Berkuasa Menerima Gunakan Kuasa Hidupmu Untuk Menabur Kuasa Untuk Jadi Berkat Maka Maka Engkau Mendapat Mandat Kuasa Untuk Diberkati Percayalah Di Tengah Badai Masalah Hidupmu Itu Biasa Ada Tuhan Yang Luar Biasa Dia Sudah Beri Kekuatan Luar Biasa Dan Dia Setia Dan Engkau akan Diperlihatkan Jalan Keluar Dan Engkau Muncul Lebih Daripada Pemenang Percayalah Tuhan Tidak Memperhitungkan Dosamu Dia Ingin Mengisi Kekosongan Dengan Memberi Apa Yang Kurang Baru Sesudah Itu Dia Menuntun Engkau Kembali Pada Jalan Yang Benar Jika Sudara Hari Ini Hadir Dengan Makin Diberkati Semakin Diberkati Semakin Keras Suara Tuhan Kepadamu Jangan Kembali Pada Dosa Lagi Aku Berkati Engkau Supaya Ke Galilea Aku Berkati Engkau Supaya Hidup Jadi Berkat Gembalakan Domba Dombaku Berdoa Sungguh Sungguh Secara Pribadi Ambil Kemenanganmu Melalui Kebangkitan Kristus Tolak Segala Penderitaan Karena Selesai Bukan Dikayu Salib Tapi Waktu Yesus Bangkit Kutuk Dosa Maut Dan Segala Turunannya Sudah Dikalahkan Kasih Alaku Sungguh Tak Terbukti Ketika Dia Serahkan Alaknya Kasih Alaku Kasih Alaku Mau Berkorban Bagi Taman Atu Taman Sengguh Sengguh Bersyukur Kasih Bapak Seperti Kasih Balas Kasih Kasih Alaku Kasih Alaku Sungguh Telah Terbukti Amin Ketika Dia Serahkan Anaknya Kasih Alam Mau Berkorban Bagi Kau Dan Aku Tak Ada Kasih Seperti Kasih Mari Kasih Tangan Tinggi Tinggi Sempat Tuhan Bersyukur 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 Karena Kasih Setiamu Setiamu Sempat Kusemah 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 Selama Hidupku Sempat Bersyukur 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 Tak Bersyukur Karena Kasih Setiamu Kusemah 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 Selama Hidupku Kusemah Kau Tuhan Tetap Angkat tinggi tangan Bersyukur 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 Amin Sikidakan Lalalalabas Sikidakan Lalalalabas Asal Lalalalabas Kusemah 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 Selama Hidupku Dengan lembut Katakan Bersyukur Dia mengasih Engkau Bersyukur Dia tidak Memperhitungkan Dulu dosa Kesalahan Tapi dia tahu Apa kebutuhanmu Sore malam hari ini Dia mau penuhi Semua ini Dan dia mau Engkau menuntun Kembali ke jalan benar Jadilah berkat Jadilah berkat Mulihakan Tuhan Mari yang percaya Sembah Tuhan Naikkan penyembahan Naikkan syukur Allah itu kasih Dia tidak membuang Dia tidak meninggalkan Seberdosa apapun Engkau Dia tetap mencari Engkau Karena Engkau Anaknya DNA-nya Adalah Teguh Biarkan Tuhan Menjangkau Engkau Malam hari ini Sembah Dia Sembah Dia Kecap Dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Allah itu Kasih Allah itu Pemurah Allah tidak Menhardik Membenci Memerai Engkau Bukan Tuhan Yang seperti itu Dalam Yesus Waktu dia bangkit Dia nyatakan Kasihnya Kepada tiga perempuan Dia Dia nyatakan Kasihnya Kepada Simon Dan sore hari ini Malam hari ini Dia kembali Menyatakan Kasihnya Kepada Amin Siapa yang percaya Sampai kapanpun Apapun yang terjadi Yesus tetap mengasihi engkau Jika engkau percaya Angkat tanganmu Dan percayakan engkau saat ini Dia tahu kekosonganmu Dia tahu kebutuhanmu Bukan dia abaikan dosamu Tapi dia lebih tertarik Mengasihi engkau Memberikan damai sejahtera Dan memberi berkat Baru dia minta engkau Kembali ke jalan yang benar Yang percaya Tuhan memberikan engkau Damai sejahtera Dan berkat yang berlimpah Di tengah krisis ini Angkat tanganmu Bapak hamba selesai berbicara Meteraihkan firman ini Roh kudus bekerja Supaya iman kami Tidak berhenti Pada Jumat Agung Pada salib Tapi sampai pada kebangkitan Di dalam kebangkitan Sesudah engkau bangkit Engkau kembali Menyatakan kasihmu Yang agape Tolong setiap tangan Yang terangkat Kembalikan sukacita mereka Kembalikan damai sejahtera mereka Terimalah shalom Aleichim Terimalah damai sejahteramu Terimalah kebahagiaan Sukacitamu Dalam nama Yesus Kristus Berdasarkan kasih Yesus yang agape Terima semua itu Dalam nama Yesus Dan kepada engkau yang belum berhasil gagal Dia mau membuat engkau berhasil Bukan untuk memberhalakan Bukan teologi kemakmuran Tapi dia mau menyatakan Kasihnya kepadamu Supaya engkau kembali Pada jalan yang benar Terima dengan iman Yang gagal Tuhan ubah jadi kemenangan Yang kosong Diisi penuh dengan berlimpah Terima berkatmu Dalam nama Yesus Berjanjilah hidupmu Untuk jadi berkat Berjanjilah hidupmu Mempermuliakan Tuhan Itu menjadi tujuan hidupmu Yang sejati Maka berkat Abram akan sampai kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi besar Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Dan aku akan membuat namamu masjur Supaya engkau jadi berkat Dalam nama Yesus Jamah yang sakit Saat ini juga Tuhan Aku perintahkan semua keleman sakit penyakit Terima kesembuhanmu Dalam nama Yesus Sembuh dengan iman Terima kemenanganmu Semua katakan amin Terima sukacitamu Terima kelimpahanmu Jalani tujuan hidupmu Hidupku untuk jadi berkat Hidupku untuk memuliakan Tuhan Di dalam nama Yesus Tepuk tangan yang terbaik buat kita Bersyukur 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 Karena kasih setiapmu Ku sembah Ku sembah Ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah kau Tuhan Selama hidupku kusembangkan Tuhan Selama hidupku kusembangkan Tuhan Satu kali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Terima kasih Tuhan buat firmanmu pada sore hari ini Kau memberkati hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu sepanjang hari ini di tempat ini Tuhan Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Terpucilah namamu Tuhan dan inilah waktunya bagi kami Kami akan memberikan persembahan kami rindu yang terbaik Kami terus persembahkan untuk engkau Terpucilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Mari bersama kita berkata Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku Terpucilah nama Tuhan Yesus Lebih dari yang telah ku pindah Lebih dari yang telah ku pikirkan Semuanya engkau sediakan Dalam hidupku Tidak dapat aku mengukurnya Atau dapat aku menghitungnya Kebesaran kasihmu ya Tuhan Yang kau berikan Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau Tuhan yang mengasihiku Kau lah jaminan hidupku Hatimu 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 ada bagiku Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan hidup ini Kau jadikan hidup ini Lebih indah Dan lebih berharga Lebih dari yang telah ku pikirkan Lebih dari yang telah ku pikirkan Lebih dari yang telah ku pikirkan Semuanya engkau sediakan Dalam hidupku Tidak dapat aku mengukurnya Atau dapat aku menghitungnya Kebesaran kasihmu ya Tuhan Tuhan yang kau berikan Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau lah jaminan hidupku Hatimu ada bagiku Hatimu ada bagiku Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan hidup ini Kau jadikan hidup ini Lebih indah dan lebih berharga Kau jadikan hidup ini Lebih indah dan lebih berharga Kau jadikan hidup ini Lebih indah dan lebih berharga Kau jadikan hidup ini Kau jadikan hidup ini Kau jadikan hidup ini Dan memberkati kita semua Sepanjang malam ini Hingga Maranatha Yesus datang Bahkan sampai selama-lamanya Dalam nama Yesus Semua yang percaya Sama-sama kita berkata Amin Amin Terima kasih Terima kasih Sebab